Semarapura, balipuspanyus.com, ular piten besar yang diakini. 2. Atau penjaga Pura Goalawah tiba-tiba muncul di tengah situasi pandemi COVID-19 di desa Pesinggahan, Dawan, Klungkung. Pertanda baik, heboh ular piten diakini. 2. Berendam di gentong tirta Pura Goalawah. Semarapura, baliberitaterbaru.com, ular piten besar yang diakini. 2. Atau penjaga Pura Goalawah tiba-tiba muncul di tengah situasi pandemi COVID-19 di desa Pesinggahan, Dawan, Klungkung. Beberapa hari sebelumnya sempat ada pertanda juga bagi umat, di mana sejumlah kawanan kera muncul dan turun dari bukit tengah hingga sampai ke Jabapura Goalawah. Kini seekor ular piten berukuran cukup besar juga muncul dari dalam goa, pada Senin, 11.05, siang. Yang aneh tapi nyata di mana kemunculan ular piten dengan panjang sekitar 3 meter ini langsung menuju genah gentong penetek tirta di Pura Goalawah ini. Tentu saja kejadian ini membuat pengayah dan jeromangku Pura sempat terkejut, Karena jika ada pertanda alam yang disaratkan ancangan di Pura Goalawah biasanya ular langsung melukat menuju pantai di depan Pura, kemunculan ular piten besar dari goa di dalam Pura Goalawah ini dibenarkan pengeling Pura Putu Jayadi. Tadi ada sekitar pukul 13 wita ularnya muncul dari candi di dalam goa, ujar salah seorang prajuru Pura Goalawah, Putu Juliadi. Putu Juliadi menyebutkan fenomena munculnya ular dari dalam goa jarang terjadi, apalagi muncul pada siang hari. Namun Putu Juliadi berharap kemunculan ular piten dari dalam goa lawah sebagai pertanda baik. Apalagi kemunculan ular tersebut muncul tidak hanya mencari makan, namun juga sempat berendam di dalam gentong tempat-tempat tirta di Pura Goalawah tersebut. Kami tidak ada menerima firasat apapun. Saat muncul juga tidak ada yang berani ganggu. Namun ular tersebut sudah kembali masuk ke dalam goa, tuturnya. Untuk diketahui belakangan ini kawanan kera juga makin sering turun hingga ke Jabapura Goalawah. Kawanan kera yang jumlahnya mencapai 30 ekor ini biasanya datang setiap pagi dan sore untuk mencari makanan. Namun keberadaan kera di Pura Goalawah sudah diawasi pengayah dan jeromangku sehingga tidak mengganggu pemedek yang datang untuk sembahyang. Kemungkinan di habitatnya di Bukit Tengah kekurangan makanan. Tapi kami juga telah menyiapkan makanan di Pura Pucak Sari, katanya. Juliadi juga tidak menampik. Semenjak pandemi COVI-D19 kunjungan warga maupun wisatawan ke Pura Goalawah sangat lenggang. Padahal Pura Goalawah sebelumnya menjadi salah satu destinasi yang paling ramai dikunjungi di kelungkung daratan. Tapi sekarang hanya sesekali ada pemedek yang datang untuk bersembahyang ke Pura Goalawah dan itu pun tidak banyak hanya beberapa yakni antara 2 sampai 4 orang. Lebih jauh putu jaya diberharap fenomena aneh ini. Semoga menjadi pertanda bakal berakhirnya pandemi mewabahnya virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kian berita Bali terbaru. Semoga semua selalu sehat dan pandemi corona ini cepat berlalu. Dan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen, share. Terima kasih.